Meski tidak mengadakan open house pada lebaran kali ini, Menteri Perdagangan Sekaligus Ketua Umum Pan Sulkifli Hasan merayakan momen hera Yadul Fitri bersama dengan keluarga dan juga kerabat di kediaman pribadinya di Cipinang Indah, Jakarta Timur. Selain keluarga dan kerabat, beberapa karder partai amanat nasional seperti Eko Patrio, Eli Sugigi dan Pasa Ungu tampak hadir di kediaman Sulkifli Hasan pada Sabtu pagi. Pada momen Yadul Fitri ini, Zulhas mengajak masyarakat Indonesia untuk saling empati, saling mencintai dan saling menyayangi. Di kesempatan ini, Zulhas juga sempat membahas harga bahan pokok di pasaran yang cenderung stabil sejak Natal hingga Yadul Fitri. Alhamdulillah juga bulan Ramadan ini, mulai dari Natal tahun baru sampai bulan Ramadan ini, Alhamdulillah harga-harga bahan pokok untuk pertama kalinya turun, paling kurang stabil. Alhamdulillah, kenapa persediaan cukup, distribusinya lancar ini semua bukan karena kehebatan mendang, enggak. Karena kerjasama, saya terima kasih kepada Bupati, Wali Kota, Gubernur, Pak Mendagri, Bapak Nas, kemudian Sargas ya. Kalau barang ditimbun, Sargas turun. Itu cepat sekali membantu kemudian juga Kementerian Pertanian. Jadi ini kerjasama seluruh pihak, sehingga ketersediaan, distribusi membuat harga ini stabil bahkan cenderung turun. Zulhas juga menyatakan bahwa kerjasama seluruh pihak menjadikan ketersediaan distribusi membuat harga stabil bahkan cenderung turun. Dovianda Aryan Danu melaporkan dari Jakarta. Terima kasih.